Pemirsa anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisham menegaskan tidak pernah berniat menggulingkan kepemimpinan Erlangga Hartarto lewat Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Hal itu disampaikan saat proses klarifikasi yang dilakukan Dewan Etik Partai Golkar. Ridwan Hisham menjalani klarifikasi selama 3,5 jam hari ini sejak pukul 10. Dalam klarifikasi, Ridwan hanya menyampaikan harapannya agar Erlangga yang telah diberi mandat sebagai Capres 2024 bisa segera membentuk poros baru dan mencari pendampingnya di Pilpres 2024 selaras dengan apa yang menjadi rekomendasi Dewan Pakar. Ridwan menyebut isu Munaslu Partai Golkar tak perlu diributkan lagi. Agota Dewan Pakar itu mendorong agar Erlangga mendeklarasikan dirinya sebagai Capres 2024 sebelum akhir bulan Agustus 2023. Kalau Dewan Pakar itu poros baru, sudah. Bagaimana caranya? Ya, banyaklah yang caranya mengerti. Dan saya salah satu yang menyatakan di dalam rapat Dewan Pakar, kalau Erlangga maju saya siap jadi panglimanya Erlangga. Saya bilang gitu, itu setiap saya tanyakan aja sama anggota Dewan Pakar. Dan tadi saya ulang, saya siap jadi Dewan Panglimanya Erlangga untuk dia sebagai calon presiden. Sudah jelas sih. Jadi sikap saya jelas, tidak ada buah.